Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Persetio Kali ini saya sedang berada di Berbes, Jawa Tengah Lebih tepatnya di markasnya vlogger Honda di Jawa Tengah yang cukup tersohor Yaitu Kang Mas Bro Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal dengan Kang Mas Bro Kalau kalian sudah mengikuti saya lama, pasti tahu Kang Mas Bro itu yang mana Oke, jadi sekarang saya lagi ada di markasnya dan akan mereview Honda CB150R Jika dibandingkan dengan CB150X Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita masuk ke dalam dealernya kawan-kawan Oke kawan-kawan, jadi ini dia dealer atau markas dari Kang Mas Bro Itu dia orangnya Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membandingkan antara Honda CB150R dengan CB150X Jadi sekarang yang di depan saya adalah CB150R Special Edition warna hitam dan CB150X Special Edition juga Dan bicara soal harga, untuk Honda CB150R Special Edition itu dibanderol di Rp30 jutaan Sedangkan yang X-nya ini dibanderol di Rp33 jutaan Jadi selisihnya kurang lebih di Rp3 jutaan kawan-kawan antara versi R dengan versi X Lalu apa saja perbedaannya? Oke, langsung saja kita bahas kali ini Jadi jika kita bicara soal konsep kawan-kawan, kedua motor ini mempunyai konsep yang berbeda Untuk CB150R ini konsepnya sport naked Sedangkan CB150X dia konsepnya sport touring Ini dia untuk penampakannya Nah, jadi perbedaan yang pertama tentunya di bagian bodi depannya Untuk Honda CB150X dia kesannya lebih tinggi di bagian depan Karena memang motor ini didesain untuk touring Nah, di bagian suspensi ini punya selisih sekitar 3 cm antara Honda CB150X dengan CB150R Jadi si CB150R ini lebih nunduk ke bawah ya Jika kita lihat dari bagian bawah seperti ini Ini dia untuk perbandingan dari suspensinya Jadi selisih 3 cm-an Nah, di bagian headlamp ini menggunakan desain dan model yang sama Ini untuk CB150R seperti ini desain dari headlampnya Dia sudah LED tertumpuk antara bagian atas dan bawahnya seperti ini Kemudian di bagian sennya juga sudah LED Kemudian untuk CB150X Nah, ini dia Sama persis di bagian headlampnya Desain bentuknya sama Sama sekali tidak ada perbedaan Sama-sama LED dan tertumpuk di bagian atas dan bawahnya juga Dan di bagian sennya Juga sama-sama menggunakan LED dengan desain yang sama pula kawan-kawan Ini dia Kemudian untuk warnanya sendiri Si CB150R di bagian depannya full hitam Nah, di bagian depannya sini menggunakan bahan plastik kasar Sedangkan CB150X Nah, sama Hampir sama sebenarnya Di bagian samping bawahnya hingga ke moncong bebeknya Ini bahannya plastik kasar Warnanya hitam doff Nah, yang beda di bagian atasnya Dia menggunakan warna abu-abu dan glossy abu-abunya Nah, perbedaan selanjutnya Untuk CB150X ketika kalian membeli motor ini sudah akan mendapatkan visor secara otomatis Jadi kalian nggak perlu merogoh-kocek lagi ya untuk mendapatkan visornya Sedangkan si CB150R dia belum mendapat visor Jadi kalian harus beli visor sendiri kawan-kawan Untuk ukuran visornya juga CB150R tidak terlalu tinggi Jika dibandingkan dengan CB150X Ini visornya cukup tinggi menggunakan warna clear ya Di bagian visornya Clearnya tapi agak sedikit ke smoke-smoke-an menurut saya Kemudian di bagian bawahnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna hitam Nah, dudukan plat nomernya untuk CB150X Posisinya berada di bawah headlampnya Jadi posisinya di bagian moncong bebeknya Sedangkan si CB150R Sama dia posisinya juga di bagian bawah headlampnya Nah, untuk penampakan full dari bagian depannya seperti ini Untuk CB150R dan CB150X Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal Suspensinya sama-sama menggunakan USD merk SUA bertipe SFFBP Hanya saja untuk ukurannya si CB150X lebih panjang 3 cm Jika dibandingkan dengan CB150R Tapi jika kita melihat di sini di bagian vendernya Dari segi desain dan bentuknya sama persis Tidak ada perbedaan antara versi X dan versi R kawan-kawan Ini dia untuk versi R Di bagian vendernya Kemudian ini yang versi X Warnanya sama-sama hitam doff Kemudian khusus yang special edition Baik versi R maupun versi X Menggunakan warna coklat atau brown di bagian velgnya Desain daripada velgnya sama menggunakan Palang berbentuk Y Baik versi X maupun versi R Ini dia untuk yang versi R Di bagian desain velgnya Kita akan lihat agak sedikit jauh seperti ini Jadi memang sama ya Untuk ban juga sama Ukuran daripada bannya juga sama Jadi bannya sendiri Si CB ini menggunakan ukuran 100 per 80 ringnya 17 Nah menurut saya seharusnya Si CB 150X ini Dia akan punya konsep adventure ya Mungkin seharusnya akan lebih baik Jika menggunakan ban dual purpose Karena biasanya motor-motor adventure Di bagian ban menggunakan dual purpose Dan di bagian velgnya Identik dengan jari-jari Tapi si CB 150X ini tidak Jadi di bagian kaki-kaki Sama persis dengan CB 150R Tidak ada pembeda disini Sama persis kawan-kawan Kemudian di bagian pengereman Di bagian disnya menggunakan tipe wave Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Kaliper menggunakan Nissin 2 piston Baik versi X maupun versi R Sama Tidak ada perbedaan Kemudian kita lanjut bandingkan di bagian bodi samping Hingga ke bagian tangkinya kawan-kawan Jadi seperti ini penampakan dari CB 150R Special Edition warna hitam Jadi di bagian bodi sampingnya ini Dia menggunakan warna coklat atau brown Dan warnanya ini doff Jadi bukan glossy Terdapat tulisan CB 150R disini Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat Dua lubang ya Yang menambah tampilannya lebih sporty lagi Kemudian di bagian tengahnya Menggunakan bahan plastik kasar Berwarna hitam Nah di bagian tangkinya CB 150R dia menggunakan Kondom atau cover kawan-kawan Warnanya full hitam disini Terdapat emblem Honda 3D Di bagian depannya Ini dia Jadi ini emblem ya Berwarna krum Kemudian di bagian tangkinya disini Terdapat sudut yang cukup tajam Ditarik hingga ke bagian belakang Kemudian di bagian tengahnya juga Terdapat cover lagi Menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan Warnanya full hitam Nah di bagian kanan dan kiri tangkinya Disini terdapat stripping garis Terdapat tulisan street fire Disisi sebelah kiri Sedangkan di sebelah kanan terdapat tulisan CB 150R Untuk penampakan full dari bagian tangki Hingga ke bagian Bodi depannya seperti ini Dari CB 150R Special Edition ya Nah kita akan lihat untuk CB 150X Nah jika kita lihat Perbedaan terjadi di bagian bodi depannya Ini dia Karena ini versi touring Atau adventure Jadi di bagian depannya Dia lebih tinggi Kemudian lebih berotot kawan-kawan Ini dia Jadi jarak Dari bagian bodi depan Ke bawah Ini lebih tinggi Jika dibandingkan dengan CB 150R Jadi disini menggunakan paduan Warna hitam dan silver Nah disini terdapat beberapa Layer atau tumpukan ya Jika kita lihat Dari bagian bodi sampingnya disini Di bagian depan terdapat Bahan plastik kasar Warnanya hitam doff Terdapat tekstur seperti ini XX bentuknya Kemudian di bagian belakangnya lagi Ada layer lagi Menggunakan warna hitam doff Bahannya pasti halus Kemudian di bagian belakangnya lagi Ada layer lagi Atau tumpukan Menggunakan warna silver Atau abu-abu Terdapat stripping Bertuliskan Honda Jadi di bagian Logo Hondanya Dia menggunakan stripping Bukan emblem Namun di bagian Tulisan CB 150X nya Disini dia menggunakan Emblem kawan-kawan Warnanya Silver ya Kemudian disini Di bagian strippingnya Konsepnya sama Seperti CB 150R Jadi bodinya hitam Terdapat balutan stripping garis Menggunakan warna Gold Yang hampir ke Coklat Kawan-kawan Ini dia Dari bagian samping Untuk CB 150X Special Edition Kemudian di bagian tangkinya Mempunyai kapasitas yang sama Jadi baik versi X Maupun versi R Tangkinya sama-sama 12 liter Nah perbedaannya disini Di bagian Desain tangkinya Untuk CB 150X Dia terkesan Lebih besar ya Disini terdapat Gundukan Di bagian sampingnya Jadi memang kesannya besar Kemudian di bagian Belakangnya sini Dia lebih landai Jika dibandingkan Dengan versi R nya Yang dia langsung Menuki ke bawah Tapi si versi X ini Lebih Turun dan Lebih landai Warnanya full hitam Semua Dan sama seperti Versi R nya Di bagian tengahnya Juga terdapat Cover plastik kasar Ini dia Berwarna Hitam doff Kemudian di bagian Depannya lagi Terdapat tulisan CB 150X Nah di bagian Samping-sampingnya Ini terdapat Lakukan-lakukan Beberapa lubang Yang memberikan Kesan yang Sangat berotot Dan kekar Kemudian di bagian Samping tutup tangkinya Kanan dan kiri Disini terdapat Seperti pegangan Yang berfungsi Untuk menaruh Tasnya Tas di bagian tangki Biasanya orang Touring itu Atau adventure itu Suka bawa Tas kawan-kawan Tas tangki Di bagian depan Ini fungsinya Untuk mengikat Atau mengaitkan Tasnya Nah seperti ini Penampakannya Dari bagian Samping Untuk CB 150X Jadi dia tinggi Dan besar Di bagian depan Sedangkan si CB 150R Dia lebih Ke sporty Tampilannya Ini dia Di bagian Firing sampingnya Dia lebih Kecil Kawan-kawan Ini dia kurang lebih Perbandingannya Dari versi R Dan versi X Kemudian sekarang Kita bandingkan Di bagian Cockpitnya Kawan-kawan Jadi di bagian Stang Khusus yang Special Edition Untuk versi R Dia menggunakan Warna coklat Nah ukuran Daripada Bracket atau racernya Ini sudah cukup tinggi Namun tidak terlalu tinggi Memang Ini dia Penampakan dari bagian Bracketnya Kemudian untuk Tombol-tombol Yang ada di bagian Stang Di sebelah kanan Hanya terdapat Tombol Stutter Sedangkan di sebelah kiri Ada saklar lampu jarak jauh Klakson dan sen Berada di paling bawah Sedangkan di bagian Keamanannya Masih kunci kontak manual Belum smart key Atau keyless Dari segi keamanan Hanya mengandalkan Kunci stang Dan shutter key saja Kemudian di bagian Speedometer Atau panel meternya Dia menggunakan Full digital Seperti ini kawan-kawan Bentuknya Kecil memanjang Di bagian bawahnya Terdapat dua tombol Yang berfungsi Untuk mengatur Beberapa menunya Sudah full digital Nah jika kita lihat Di bagian atas Untuk tutup bagian Socknya Ini dia Dia menggunakan tutup Warna biru Bertuliskan Soa SFFBP Jadi baik CB150X Atau R Di bagian suspensinya Ini menggunakan Merak Dan Tipe yang sama Jadi SFFBP ya Di bagian suspensi depannya Kemudian kita lanjut Ke CB150X Ini dia Jadi di bagian Stangnya sama-sama Menggunakan warna coklat Namun ini hanya Untuk yang special edition Untuk yang versi standar Stangnya menggunakan Warna hitam ya Jadi beda antara Versi standar Dan special edition Sama baik itu R maupun X Yang standar Stangnya hitam Yang special edition Coklat Nah di bagian Suspensinya seperti ini Kita bisa lihat Tipenya Soa SFFBP Kemudian di bagian Keamanan Juga sama Antara CB150R Maupun CB150X Sama-sama kunci kontak manual Belum smart key Atau keyless Segi keamanannya Hanya mengandalkan Kunci stang dan shutter key Jadi memang di bagian Cockpit Ini hampir keseluruhan Dari bagian stang Kemudian keamanan Speedometer Atau panel meternya Ini sama persis Kawan-kawan Tidak ada Bedanya Baik versi R Maupun versi X Jadi speedometernya Digital Memanjang Terdapat tombol di bagian bawahnya Yang berfungsi untuk mengatur Beberapa menunya Kemudian untuk tombol-tombol Di bagian stangnya Juga sama Ini dia Ada pass atau dimmer Di bagian depan Sakal lampu jarak jauh Jarak pendek Kelakson dan sen Di sebelah kanan Hanya terdapat Tombol starter saja Nah perbedaannya Jika kita membandingkan Versi X dengan versi R Hanya di bagian Racer atau bracketnya Jadi si versi X Di bagian stangnya ini Dia lebih tinggi kawan-kawan Jika dibandingkan dengan Versi R nya Ini dia Dia stangnya lebih tinggi Mengingat ini konsepnya Adventure Jadi tentunya di bagian stang Dia dibuat lebih naik Jika dibandingkan dengan versi R Untuk versi R Dia lebih rendah Kita akan lihat yang versi R Dia seperti ini Di bagian bracketnya Dia lebih rendah Sedangkan yang versi X Dia lebih tinggi kawan-kawan Nah di bagian sepionnya sama Ini dia Kedua motor ini menggunakan Sepion yang sama Warnanya hitam Desainnya seperti ini Di bagian sepion Untuk CB150R Dan CB150X Nah kita akan lihat Dari bagian belakang Perbandingannya Antara versi R Dengan versi X Kawan-kawan Ini yang versi X Seperti ini Ini yang versi R Kemudian kita ke sektor mesin Jadi di bagian mesin Honda CB150R Menggunakan mesin injeksi 150 cc Bertipe DOHC Berpendingin cairan Atau radiator Kapasitas seli mesin 1,1 liter Mempunyai 6 percepatan Atau 6 perpindahan gear Dan bisa kita lihat disini Sudah tidak terdapat Fitur kickstarter Atau selah-selahan Kawan-kawan Nah khusus yang special edition Di bagian bak mesinnya Menggunakan warna coklat Bukan hitam Berbeda dengan yang versi standar Kemudian di bagian bawahnya Terdapat Undercool Seperti ini Dia bentuknya lancip Dan sangat sporty Menggunakan paduan Warna hitam Di bagian samping Dan warna Silver Di bagian depannya Ini dia untuk penampakan Dari mesin CB150R Kemudian kita lanjut Ke CB150X Kawan-kawan Nah ini dia Penampakan dari CB150X Jadi kedua motor ini Menggunakan mesin yang sama Hanya bedanya Di bagian Tarikan bawahnya Kawan-kawan Untuk CB150X Di bagian putaran bawahnya Ini lebih enak Jadi dari bawah ke tengah Itu lebih enak Sedangkan yang versi R Ini lebih enak Dari putaran tengah Ke atasnya Jadi secara tarikan Lebih menang Yang CB150X Tapi setelah Mencapai putaran tengah Ke atas CB150R Lebih mempunih Nah kemudian Di bagian Bak mesinnya Ini sama-sama Menggunakan coklat Warnanya Karena ini yang Special Edition juga Kemudian di bagian Undercallnya Ini dia Undercallnya Dia berbeda Dengan CB150R Yang kesannya lancip Tapi untuk CB150X Dia kesannya Lebih ke melengkung Seperti ini Jadi tampilannya Lebih kalem ya Ini dia Dia ukurannya Juga lebih besar Warnanya Silver kawan-kawan Yang jika dilihat sekilas Memang seperti Besi atau plat Padahal ini Plastik kawan-kawan Ini dia Dan keduanya Juga sama-sama Sudah tidak dibekali Dengan kickstarter Atau sela-selahan Baik CB150X Maupun CB150R Ini dia Untuk mesin Dari CB150X Dan ini CB150R Basis mesinnya Sama Hanya beda Di putaran bawah Dan putaran tengahnya Saja Kemudian kita lanjut Di bagian Frame Atau sasisnya Jadi framenya sendiri CB150R Menggunakan Frame Tralis Ini dia Warnanya Full hitam Glossy Kemudian di bagian Bodi belakangnya Dia full hitam juga Full doff ya Terdapat tulisan Six speed DOHC Di bagian samping Kemudian di bagian belakangnya Terdapat tulisan Street fire Untuk joknya sendiri Menggunakan warna Full hitam Dan terdapat Tekstur bintik-bintik Di bagian permukaannya Ukurannya cukup panjang Dan cukup lebar Di sini Kemudian di bagian joknya Memang tidak terlalu empuk Mengingat ini Motorsport Kalau pengen joknya empuk Mending pakai Matic aja ya Jadi joknya cukup panjang Di sini Nah di bagian Bellnya Ini menggunakan Model tanduk Jadi terpisah Antara sisi kiri Dan sisi kanannya Untuk bagian belakangnya Ini menggunakan Bahan plastik kasar Berwarna hitam Doff Di bagian atasnya Untuk penampakannya Full seperti ini Dari bodi belakang CB150R Nah kita akan bandingkan Dengan CB150X Nah seperti yang Sering saya sampaikan Jadi bedanya Antara CB150R Dan CB150X Jika kita lihat Di sini di bagian Bodi tengah Kedepan Ini CB150X Tapi jika kita lihat Di bagian bodi tengah Ke belakang Ini CB150R Banget ya Jadi memang Di bagian bodi belakang Sama sekali Tidak ada perbedaan Kawan-kawan Terlebih di sini Ini juga menggunakan Warna yang sama ya Sama-sama full hitam Doff Bedanya strippingnya Di sini terdapat tulisan Six speed DOHC Ada garis berwarna Gold atau emas Nah di bagian Behelnya Ini sama persis Menggunakan model tanduk Terpisah antara Sisi kiri dan sisi kanan Kemudian bodi Di bagian atasnya Juga menggunakan Warna hitam doff Nah yang sedikit Agak berbeda Di bagian joknya Untuk CB150X Joknya ini Lebih tebal Kawan-kawan Lebih tebal Kemudian di bagian Belakangnya sini Dia lebih tinggi Ini dia Mungkin karena motor ini Didesain untuk touring ya Jadi lebih mementingkan Kenyamanan Untuk perjalanan Jarak jauh Biar gak pegel Itulah kenapa Joknya dibikin Lebih tinggi di sini Untuk CB150X Sedangkan CB150R Di bagian joknya Ini tidak terlalu tinggi Ini dia Dia standar Tidak terlalu naik Di bagian jok belakangnya Jadi memang Jika kita melihat Di bagian bodi belakang Tengah ke belakang Ini sama persis Antara versi R Dengan versi X Sama sekali Tidak ada perbedaan Kawan-kawan disini Framenya juga sama Dia sama-sama Menggunakan frame Atau sasis model Tralis Warnanya juga sama-sama Full hitam glossy Sekarang kita bandingkan Di bagian kaki-kaki Belakangnya Kawan-kawan Jadi di bagian armnya Untuk CB150R Masih menggunakan arm kotak Jadi belum model banana Kemudian di bagian Gear setnya Gear belakang Dia menggunakan Mata 46 Velgnya dia menggunakan Palang berbentuk Y Dan ukuran bannya Ban belakang Dia menggunakan ukuran 130 per 70 Ringnya 17 Merek IRC Dan sudah tubeless Kemudian disini juga Tidak lupa terdapat Cover rantai yang menjadi satu Dengan Haggernya kawan-kawan Dia full hitam Kemudian di bagian Suspensinya Dia menggunakan Monoshock Dengan pair berwarna merah Sudah menggunakan Model Prolink Disini Hanya saja Belum tersedia Adjuster Atau Setelan Kawan-kawan Kemudian di bagian Sampingnya juga Dia masih menggunakan Anak kunci Untuk membuka Bagian joknya Kemudian untuk Bodi bagian bawah Ini full hitam Dove Menggunakan bahan plastik kasar Hingga ke bagian Sparkboardnya Ini dia Full plastik kasar Kemudian di bagian Pencahayaan Untuk bagian sand Dan stop lampnya Ini sudah Full LED Kawan-kawan Jadi memang Kita sama sekali Sudah tidak menemukan Buklam Di Honda CB150R Penampakan full Dari bagian Bodi belakangnya Seperti ini Untuk CB150R Nah sekarang Kita beralih Ke CB150X Untuk CB150X Jadi memang Tidak ada perbedaan Sekali lagi Di bagian bodi belakang Hingga ke bagian Kaki-kakinya Sama Untuk bagian armnya Sama-sama menggunakan Model kotak Belum banana Di sini juga terdapat Hager juga Yang menjadi satu dengan Cover rantai Hanya saja bedanya Di bagian hagernya Untuk versi X Dia lebih tinggi Atau lebih panjang Hagernya Untuk versi R Dia lebih pendek Kemudian di bagian Gearsetnya Gear belakang Sama-sama menggunakan Mata 46 Jadi tidak ada perbedaan ya Kemudian di bagian Bannya juga sama Dia menggunakan Ukuran 130 per 70 Ringnya 17 Jadi di bagian velg Di bagian ban Sama antara versi R Dan versi X Tidak ada pembeda Kawan-kawan Kemudian yang beda Di sini adalah Di bagian suspensinya Walaupun sama-sama Monoshock Untuk versi X Dia lebih panjang Pairnya Pairnya lebih panjang Sama-sama Prolink Hanya saja memang Keduanya belum tersedia Adjuster Tapi si X ini Dia lebih panjang Jika dibandingkan Dengan versi R Versi R Dia lebih pendek Kawan-kawan Nah ini dia Kalian bisa lihat Untuk versi R Dia lebih pendek Sedangkan versi X Dia lebih panjang Di bagian pernya Sementara sisanya Sama semua Di sini juga terdapat Colokan anak kunci Yang berfungsi Untuk membuka bagian joknya Kemudian di bagian Bodi belakangnya Juga sama Ini dia Untuk bagian bawah Plastik kasar Tinggal ke bagian Fendernya Sand dan stop lampnya Sama-sama Sudah LED Untuk penambakannya Seperti ini Jadi tidak ada pembeda Memang Di bagian bodi tengah Ke belakang Seperti yang tadi Saya jelaskan di awal Tengah ke belakang Antara versi R Dan versi X Tidak ada perbedaan Lanjut kita akan Bandingkan di bagian Knall potnya Atau mufflernya Jadi di bagian Knall pot Untuk Honda CB150X Ini full hitam Terdapat cover muffler Yang juga warnanya hitam Dove Di sini Menggunakan bahan plat Jadi bukan plastik Kemudian di bagian ujungnya Terdapat end cap Berwarna abu-abu Kemudian di bagian Pengereman belakangnya Sudah disc brake Dan sudah Dis tipe wave Tentunya Jadi di depan belakang Menggunakan disc tipe wave Kemudian kaliper Menggunakan Nissin 1 piston Ini dia Dan untuk CB150X Maupun CB150R Belum tersedia versi ABS Kawan-kawan Jadi masih versi Standar semua Nah sekarang Kita akan beralih Ke CB150R Kita akan bandingkan Untuk CB150R Sama persis Sama persis di bagian Di bagian kenal pot Tidak ada perbedaan Sama-sama Sama-sama full hitam Ada cover covernya juga Disini Menggunakan warna hitam juga Bahannya juga sama-sama Plat Ini dia Kemudian di bagian End capnya Juga warnanya sama Desain dan modelnya Juga sama Kemudian di bagian Pengreman juga sama Menggunakan disc tipe wave Kaliper menggunakan Nissin 1 piston Jadi di bagian Kaki-kaki belakang Bodi belakang Hingga ke bagian Kenal pot Pengreman Sama-semua Tidak ada perbedaan Antara versi R Dan versi X nya Kawan-kawan Nah kita akan bandingkan Bodinya full Dari sisi Sebelah kanan Ini untuk yang versi X nya Atau CB150X Dan versi R nya Dia seperti ini Kawan-kawan Nah ini dia Jadi memang Untuk bodi bagian Tengah ke belakang Ini sama persis Baik versi R Dengan versi X Bedanya cuma Di bagian tengah Kedepan Ini berbeda Jika kita membandingkan Antara R dengan X nya Hanya beda Di bagian Bodi depannya saja Jadi intinya Perubahan Atau perbedaan Secara signifikan Itu di bagian Bodi depannya Untuk yang versi X Dia lebih besar Lebih terlihat berotot Karena ini memang Versi Adventure atau Touring Terdapat visor juga Sedangkan yang versi X Ya versi R Dia lebih nunduk ya Jika dibandingkan Dengan versi X nya Dia lampunya Lebih turun ke bawah Untuk X nya Dia lampunya Lebih naik ke atas Tapi di bagian Kaki-kakinya Sama semua Hanya beda Di bagian ukuran Atau panjang Daripada suspensinya Lebih panjang Yang versi X tentunya Ini dia kawan-kawan Untuk penampakannya Dari bagian Sisi sebelah Kiri Untuk CB150R Dia warnanya Kebetulan Sama-sama hitam ya Special Edition juga Jadi kita Membandingkannya Lebih jelas lagi Karena warnanya sama Dia bagian bodi Sampingnya Kemudian Ini dia Untuk CB150X Dari bagian samping Nah Mudah-mudahan Buat kalian yang masih Bingung Atau masih bimbang Pilih antara CB150R Dan CB150X Setelah menonton video ini Sudah tercerahkan Dan sudah tahu Gambarannya Kira-kira Bakal pilih yang mana nih CB150R Dengan konsep Sport Naked Atau CB150X Dengan konsep Sport Touring Kawan-kawan Kita akan lihat full Dari bagian depan Seperti ini Perbandingan Antara CB150R Dan CB150X Nah Jadi itu tadi kawan-kawan Perbandingan antara Honda CB150R Dengan Honda CB150X Mudah-mudahan Video ini berenfaat Dan dapat memberikan Gambaran khususnya Untuk kalian Yang masih bingung nih Pilih antara Honda CB150R Atau Honda CB150X Nantikan video-video Saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa